Akun Instagram milik penggemar pasangan muda ini yakni Arhan Azizah, ofisial membagikan sebuah momen saat Arhan dan Azizah sedang berjalan di Bandara Jakarta. Semula mereka berjalan santai biasa saja. Hingga tiba-tiba Azizah melakukan hal yang tak terduga. Ia menggigit bahu Arhan. Nampaknya perempuan yang kerap di sapa Zizi itu tengah gemas kepada suami tercinta. Ini dia momen saat Azizah menggigit suaminya. Melihat tingkah mengemaskan Azizah, Arhan berusaha menghindar. Meski begitu, ia terus merangkul pinggang istri tercinta. Arhan tak terlihat marah sedikit pun. Ia justru terlihat pasrah dan gemas melihat tingkah istrinya yang mengejutkan itu. Memang ada saja tingkah Azizah yang membuat suami tercinta gemas padanya. Saat berbalik ke belakang dan menyadari bahwa momen tersebut direkam oleh temannya, sahabat Fujian itu tersenyum malu. Kemudian, tiba-tiba ia menarik tangan Arhan untuk berlari. Nampaknya, Azizah malu karena sikap lucunya tadi terekam kamera. Alih-alih mengikuti keinginan Azizah, Arhan justru menahannya agar tak berlari. Pasangan ini memang terlihat sangat serasi makanya banyak sekali yang mengidolakan mereka. Netizen menilai sikap Azizah dan Arhan di momen tersebut bagaikan pasangan ABG yang tengah kasmaran. Gumus Gusti, pengen muras air laut lama dua, kata ilahi 3091. Kayak anak ABG lagi pacaran ya, kata Asyekah Shanum. Sederet momen Azizah dan Arhan saat di bandara mendapat banyak sekali respon dari netizen. Selain dinilai bak ABG yang sedang pacaran, banyak juga yang mendoakan keduanya langgeng dan harmonis selalu. Masya Allah, semoga teyel janah, kata WIDE underscore screen. Semoga teyel janah, kata Nainai 0511. Pegang terus, kata uminya Hansa. Duh Arhan sesayang itu sama bidadarinya, kata Ella Nurayla 76. Semoga sehat selalu bareng selalu dan semakin susuit, kata Rizka, TRGN. Kehidupan rumah tangga Azizah Salsyah dan Pratama Arhan masih menjadi perbincangan hangat netizen. Terbaru, Andre Rosyade membeberkan cerita awal sang putri dinikahi pesepak bola yang kini berada di klub Tokyo Verdi. Pernikahan Azizah Salsyah dan Pratama Arhan pada bulan Agustus 2023 lalu memang menjadi sorotan. Menikah di Jepang, pasangan ini disebut telah dijodohkan orang tua. Apalagi, usia keduanya terbilang masih sangat muda hingga membuat netizen turut penasaran. Namun, Andre Rosyade yakni ayah Azizah Salsyah membantah rumor tersebut dan membeberkan alasannya memberikan izin sang putri dinikahi Pratama Arhan. Penasaran seperti apa faktanya? Selengkapnya cek di sini KL Lovers. Hubungan Azizah Salsyah dan Pratama Arhan tak pernah terekspos publik membuat banyak netizen menganggap keduanya telah dijodohkan. Namun, ayah Azizah Salsyah membantah pernikahan sang putri hasil dari perjodohan. Ia pun mengaku putri kesayangannya tersebut bertemu Pratama Arhan sendiri dan memutuskan untuk langsung menikah. Di sisi lain, awal pertemuan Azizah Salsyah dan Pratama Arhan rupanya terjadi lantaran sekeluarga sama-sama penggemar sepak bola hingga kerap ikut nonton ke stadion. Meski sudah sering berpas-pasan saat nonton pertandingan bola, Andre Rosyade mengaku awalnya belum mengenal Pratama Arhan. Namun, sejak Tur Asiop di Jepang, Azizah Salsyah justru bertemu Pratama Arhan hingga mengungkapkan niatnya untuk menerima pinangan pesepak bola yang kini bergabung dengan klub Tokyo Verde. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!